Tanggal 25 yang ditunggu-tunggu ternyata sudah lewat. Tanggal 1 yang membuat macet di mana-mana ternyata sudah lewat. Semua begitu cepat berlalu. Apa saudara masih terpikir tentang kedatangan Tuhan? Kalau semua begitu cepat berlalu, apa masih terpikir? Kalau begitu kita berada pada titik yang sangat dekat dengan saat kedatangannya kali yang kedua. Semua begitu cepat berlalu kan? Beberapa kejadian yang membuat pasti banyak orang tergoncang. Banyak yang meninggal, jangankan di luar, ini dirembokkan kecil. Dan beberapa orang meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Di saat orang-orang pikir ini kan hari besar, hari sukacita. Ya, masa hari sukacita kok? Malah diwarnai dengan dukacita-dukacita yang tidak bisa diduga oleh siapapun sebelumnya. Coba renungkan itu. Bayangkan ya, ini hari besar lalu tiba-tiba kecelakaan besar di Bandung sana. Entah kalau pernah kejadian enggak? Pernah enggak? Kereta api bertabrakan di Indonesia. Apa pernah? Suara pernah dengar enggak? Kalau kecelakaan tunggal. Masalahnya kalau kereta api bertabrakan harusnya tidak bisa. Enggak bisa. Karena realnya satu, realnya beda. Atau waktu perjalanan itu beda. Kok bisa mereka ketemu? Bisa ya tabrakan begitu. Bukan cuma kereta apinya yang rusak. Yang mengerikan karena sekalipun tidak banyak. Saya tidak ikuti sih beritanya. Cuma kalau muncul saya lihat. Kayaknya cuma beberapa orang yang meninggal ya. Tapi saudara orang-orang begitu ketakutan. Karena ini kan tidak terduga saudara. Memang di sulut sini saudara tidak pernah menikmati perjalanan dengan kereta api. Tapi orang yang tahu kereta api, dia tahu. Itu hampir sulit untuk dibilang. Kalau dia kecelakaan tunggal atau misalnya realnya ada yang rusak. Akhirnya misalnya kereta keluar dari real. Nah itu sih kejadian beberapa kali. Tapi kalau dia tabrakan, ada yang aneh sebenarnya. Tapi itu terjadi. Padahal baru bulan lalu kalau tidak salah. Ada lagi kan kereta di Jawa Barat yang, eh kereta atau bis cepat. Baru saja kejadian. Ini ada apa? Ini hanya karena itu tidak menyentuh kita. Memang banyak kejadian di luar sana. Ada yang meninggal, ada yang apa. Tapi tidak menyentuh kita. Kelompok kita tidak ada yang meninggal. Bulan-bulan ini tidak ada yang meninggal. Jadi tidak menyentuh kelompok kita. Begitu banyak yang meninggal tapi tidak menyentuh kelompok kita di sini. Sekitar dua tahunan ini. Tidak ada yang meninggal. Puji Tuhan. Sudah lah. Coba rendungkan itu. Kalau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ternyata begitu. Tiba-tiba terjadi dan itu tragis. Saya paling sering kepo. Kalau itu kematian. Bahkan orang yang saya tidak kenal. Saya periksa komentarnya. Komentar orang-orang di bawah itu komentarnya apa. Kalau rib kan kita tidak usah baca. Tapi biasanya dia sakit apa. Saya periksa postingan terakhirnya apa. Nah itu. Itu sesuai kebiasaan. Masalahnya saya selalu menangkap sesuatu dari. Itu kan akhir hidup manusia. Betul itu bukan akhir hidup saya. Tapi itu akhir hidup manusia. Bukankah kita mengajarkan kita seperti itu. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena di sana kita mengerti dan sadar bahwa hidup ini ada akhirnya. Jadi bukan cuma untuk mengingatkan saudara. Sekaligus menyadarkan saya. Beberapa teman pendeta. Memang tidak teman, tidak sahabat secara langsung. Tapi kita sama-sama. Satu almamater. Sekolah di sekolah yang sama. Bulan lalu ada bapak pendeta yang mampir di sini saudara. Bapak dosen. Jadi waktu beliau mau pulang. Istrinya masalahnya video call di depan situ. Di garasi. Itu ibu Gembala itu. Nah karena saya pernah ketemu dengan beliau. Jadi Pak Gembala waktu di video call dia tunjukkan. Ini loh ibu Gembala di sini. Masih ingat? Oh iya 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 bu. Sudah gitu. Jadi kita sempat bertegur sapa. Itu kalau tidak salah dua minggu setelahnya. Lalu ibu Gembala itu meninggal. Jadi sempat juga saya tahu. Aduh. Saya maksudnya apa? Baru saja berbincang-bincang dengan beliau. Itu saudara. Jadi baik pendeta. Bukan pendeta. Yang tua. Yang muda. Yang muda belum 30. 20-an bahkan ada yang 19 tahun. Saya lihat baru belum satu minggu kalau tidak salah. Meninggal. Ini hanya karena tidak menyentuh kita. Tidak menyentuh kelompok kita. Sering kita begitu mengabaikannya. Sampai lupa. Kalau itu orang leso mau mati. Kalau yang lain bisa matinya tiba-tiba sama. Kita juga bisa matinya tiba-tiba. Hari apa saya dapatkan postingan tentang Michael Jackson. Tidak dicari saudara. Tiba-tiba masuk postingannya. Jadi berturut-turut. Ceritanya panjang sekali. Besoknya ada lagi sambungan ceritanya. Kronologis yang terjadi. Kepada beliau itu. King of pop. Raja pop. Seorang sini biar bukan raja. Tapi ada pop di sini. Saya baca. Dikisahkan di sana sampai saudara. Itu wajahnya mendekati saat-saat terakhir. Kan biasanya dia pakai masker. Untuk menutupi sudah ada yang cacat di tubuhnya. Di wajahnya. Karena dia kan beberapa kali dioperasi. Dia berubah saudara. Sangat berubah dibanding dengan wajah aslinya. Dan bukan cuma itu bayangkan saudara ya. Dia begitu peduli dengan kelangsungan hidupnya. Di dunia ini. Saya lihat mereka tulis kalau tidak salah. Dia mau berusaha kalau boleh. Dia sampai 100 tahun atau berapa. Kalau tidak salah 100 tahun. Jadi ada banyak terapi yang dia lakukan. Termasuk dia punya ruangan oksigen sendiri. Di rumahnya. Jadi ada kamar. Padahal ini kan ini oksigen. Kita ada di ruangan yang penuh dengan oksigen. Itu sebabnya kita bisa bernafas dengan lega. Tapi beliau. Di situ memasukkan oksigen yang luar biasa saudara. Jadi dia bisa tidur. Dan saya baca ada beberapa komentarnya. Dia waktu diwawancarai. Rasanya apa? Setelah kamu tidur. Di kamar khusus itu. Dia bilang. Kalau saya tidak salah ingat saudara. Dia bilang. Saya seperti terlahir kembali. Lahir baru. Terlahir kembali. Born again. Tuh. Waduh. Ini apa ini? Lalu. Sejarah mencatat. Dia kan lengkap. Di rumahnya itu lengkap. Memutihkan kulitnya yang sebenarnya black. Sebenarnya kan dia hitam. Dia berjuang untuk jadi putih. Dia berjuang untuk apa? Robah. Robah pokoknya semua. Wajahnya. Dan dia ingin tampak lebih muda dari usianya. Pokoknya begitu saudara. Kalau tidak salah. Di situ ditulis. Dia cuma satu kali menikah. Menikah dengan orang terkenal. Dan kemudian. Pernikahannya cuma beberapa tahun. Jadi bukan karena. Oh ini. Ini pernikahan antara. Orang-orang yang hebat. Wah. Pasti ini. Bahagia selama-lamanya. Kan begitu kalau dongeng. Kalau dongeng. Maka mereka pun berbahagia. Selama-lamanya. Itu cuma dongeng. Dia menikah dengan anaknya Elvis Presley. Kalau tidak salah. Tiga tahun. Tidak salah. Apa kurang duit? Sekalipun dia memang terlilit dengan hutang yang luar biasa. Sayangkan. Dia buat. Apa? Apa? Apa kota yang dia. Wonderland. Dreamland. Gitu-gitu saudara ya. Tapi saya kok bisa terpikir tiba-tiba ini. Bukan baca tadi malam. Kayaknya minggu lalu. Ini karena saya bicara tentang. Orang yang matinya. Tiba-tiba. Meremehkan Tuhan. Dan begini-begitu saudara. Aduh. Tuhan. Tolong kami. Seringkali kita pikir kebahagiaan itu ada pada materi yang berlimpah. Nama besar. Popularitas. Bayangkan. Bayangkan. Dia yang sebenarnya tidak sakit kan. Coba. Malah di apa. Tubuhnya itu diberi tambahan oksigen yang berlimpah. Coba. Tujuannya satu. Supaya umusnya hanya lebih panjang. Dari yang pada umumnya. Yang terjadi malah dia mati. Sebelum yang lain yang tidak ada kamar oksigen. Belum mati. Dia sudah pergi lebih dulu. Kalau sejarah tentang dia masih bayangkan orang masih posting. Artinya dia sangat mempengaruhi banyak orang. Banyak orang yang ngejatuh cinta dengan hidupnya. Dulu sudah saya termasuk salah satu yang suka dengan lagu-lagunya. Saya kadang-kadang. Habis itu kalau pikir lagi. Baca teks. Lirik lagunya saya. Bayangkan kok bisa saya dulu sebego ini. Karena sebenarnya. Jujurnya manusia ingin sekali. Mencapai apa yang dia capai. Kita pikir itulah pencapaian manusia. Itu sukses. Successful. Sekarang itu orang masih miskin. Coba kalau itu orang jadi kaya raya rupa dia. Terkenal. Mengapa ajang pencarian bakat. Idol-idol dan semua itu. Gatelan. Waduh. Itu. Semua orang mau hadir di sana. Selain hadiahnya besar. Walau tidak menang. Tapi kalau bisa tampil di sana. Terkenal. Sebenarnya suka dengan lagu yang. Lagunya Vita itu. Apa? I'm famous in my father's heart. Father's eyes. Kita ini tidak perlu terkenal di dunia. Kita dikenal oleh Allah. Raja atas semesta. Kita sangat terkenal di sorga. Selama saudara masih tetap mau menjadi miliknya. Tidak usah kau terkenal di remboken. Terkenal di dunia. Tidak mungkin. Dan tidak usah mencarinya. Kau terkenal di hati Allah. Dan itu yang penting. Suaramu. Suara kita. Tidak akan dicari orang. Kalau saudara rekaman. Tidak ada yang beli. Dengar sendiri cuma. Boleh. Tapi. Suara kita. Ditunggu. Oleh raja. Segala raja. Dia. Menikmatinya. Salah sendiri. Kalau saudara tidak mau menyanyi. Jangan pikir begini. Sudah kan sebanyak yang menyanyi. Ya. Tidak usah menyanyi. Salah sendiri. Kenapa? Ini ibadah dilakukan secara bersama. Tapi tetap Tuhan mencari. Dan dihitung. Dan menghitungmu. Dengan ibadahmu secara pribadi. Jangan pikir ini ibadah bersama. Sudah terang Bapak Diyanjo. Soalnya banyak sekali kok yang menyanyi. Terang Bapak Diyanjo kok agak-agak. Ya salah saudara sendiri. Kau dihitung tidak hadir. Lalu suaramu tidak bisa dinikmati oleh yang lain. Fals. Orang lain tidak mau dengar. Tapi sekali lagi. Allah yang menciptakan kita. Adalah Allah yang mau. Dan sangat rindu. Dia sangat menikmati. Apa yang kau persembahkan kepadanya. Untuk merobohkan tembok Yeriko. Tidak dipilih yang suara-suara bagus. Yang berteriak. Tidak. Kau bangsa Israel tuh. Berbaris. Semua sama-sama bersorak. Memuji Tuhan. Bukan sudah. Ini yang bagus suaranya. Yang lain kamu tidur saja. Tidak ada. Paulus dan Silas. Tidak pernah ada catatan kalau. Aduh Paulus ternyata suaranya bagus sekali. Tidak ada catatan. Tidak ada catatan. Bahkan itu para rasul tidak pernah ada catatan. Oh kalau Yohanes menyanyi. Oh paling bagus dia. Yesus paling suka dengar. Tidak ada catatan ya. Kalau bermain musik menyanyi Alkitab mencatat Daud. Dan ada beberapa barisan penyanyi. Yang dicatat dalam Alkitab kita. Tapi Paulus dan Silas. Yang waktu mereka menyanyi. Menyebabkan apa? Gempa bumi terjadi. Di penjara. Di mana mereka dipenjarakan. Dan bukan cuma itu. Gempa bumi berhasil membuka hati kepala penjara. Cocek. Paulus dan Silas. Suaranya keren berarti. Begitu. Karena suara mereka bagus. Maka sorga pun bergetar. Begitu. Tidak ada ya catatan khusus. Suara mereka bagus. Tidak. Hati mereka bagus. Sehingga akhirnya apa? Ujian mereka naik sungguh. Sebagai persembahan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Coba ini. Semua ini. Mama papa yang punya anak-anak. Waktu anakmu menyanyi. Yang lain tidak suka dengar. Tapi karena saudara orang tuanya. Anaknya. Orang tua. Dia so tahu menyanyi. Dia menyanyi. Aduh gagah sekali. Padahal entah kalau apa. Kenapa? Kenapa kita suka? Itu anak kita. Kita tidak peduli. Yang lain tidak mau menikmati. Tidak apa-apa. Itu anak saya. Gambarnya yang orang lain tidak mengerti kalau apa. Kita senang sekali dan bangga sekali. Waduh ini. Ini gambar anak saya. Dia bilang ini gambar rumah. Padahal. Ini kok masa rumah begini sih. Tapi dia bilang ini rumah mama. Sudah. Oh orang tua malah bangga sekali. Bila perlu foto di posting. Ini gambar anak saya. Dia menggambar rumah. Orang. Rumah apa ini? Ya kebanggaan anak-anak. Bila perlu disimpan. Kelak setelah mereka dewasa. Ditunjuk. Ini loh. Foto. Apa? Gambar ketika kamu masih kecil. Orang lain tidak bangga. Tidak apa-apa. Kekasih kita. Sangat bangga padamu. Dan harusnya. Kita bersuka cita untuk itu. Maka. Makin hari saudara makin membuat. Tuhan semakin rindu padamu. Jadi kalau tiba-tiba Tuhan jemput. Harusnya kan. Aduh bayangkan nih. Kita dapat jemputan. Harusnya kau bangga dong. Senang bayangkan. Tiba-tiba Pak Presiden khusus datang mengirimkan tiket kepada saudara. Kau ditunggu di istana merdeka, istana negara. Kandati nyak masuk gereja. Ini Jokowi dah tunggu ini. Bagaimana kalau hari ini Tuhan bilang. Oh. Duh. Tidak tahan. Tidak mau jemputri Pak Angko. Gimana kira-kira? Hah? Uduh darah Yesus. Jangan sampai itu terjadi. Ya bagaimana saudara? Coba kok. Sekali lagi. Saya juga tidak tahu ini kok bisa mulai dari sini. Semoga kita disadarkan. Sungguhkah kita ini milik Yesus? Kalau saudara dan saya dalam miliknya. Tunggu saja. Saatnya pasti tiba kau akan dijemput. Harusnya orang tunggu-tunggu saat itu tiba. Jangan justru malah ketakutan. Hah? Tuhan semua jemput. So itu kok jangan terlalu rajin masuk gereja. Supaya dia enggak cepat jemput. Orang enggak takut sekali kalau dijemput Tuhan. Tuhan semua jemput. Betul tak? Padahal kalau toorang ini adalah kekasih. Waktu dia datang menjemput kita. Justru ini. Ini loh yang sudah sekian tahun. Aku tunggu. Hari apa? Saya ingat waktu saya menyanyi. Tiba-tiba lagu yang sudah lama sekali. Saya tidak menyanyikan. Tiba-tiba itu datang lagu itu. Padahal dulu saya pernah buat terjemahannya saudara. Kayaknya kita menyanyi satu dua kali kemudian kita sudah lupa. Terlalu banyak lagu yang lain soalnya. Ya. Ingat lagu itu. Even so. Come Lord Jesus. Come. Even so. Take your bride away. Saya langsung. Kan diingatkan lagi soalnya. Take your bride away. Maksudnya ambillah aku. Aku mempelai-Mu. Tuhan. Datanglah. Jemputlah aku. Aku mempelai-Mu. Lagu apa itu? Siapa horror? Kan horror itu? Horror. Bayangkan saudara. Lalu kau. Apa? Salam kasih. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-Kekasih Tuhan. Kekasih apa? Tuhan mau jemput kekasihnya? Horror. Itu horror. Terus. Yang tidak horror. Kalau kau dijemput siapa? Baru tidak horror. Bayangkan saudara. Ini kan aneh. Tapi ini kenyataan masa kini. Orang lebih suka jadi rupa Michael Jackson. Kalau boleh hidup 100 tahun di dunia. Ini makanannya. Makan pagi ini. Makan siang ini. Makan malam ini. Supaya hidupmu. Kalau. Apa? Mungkin. Bahkan apa? Bisa memecahkan rekod. 125 tahun. Coba kalau gitu. Lihat dulu ini. Saya baca saja ya. Saudara perhatikan Alkitabmu. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Lima. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian. Tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus. Tadi Musa. Coba mana tadi? Yaitu lima. Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi. Kristus setia. Sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Saya selalu bilang. Kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan. Sekaligus 1 Korintus pasal 6. Kita adalah rumah Allah. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Rumahnya ialah kita. Kita itu siapa? Lihat. Di situ ada keterangannya. Kita itu siapa? Benarkah kita itu adalah saya dan saudara? Keterangannya siapa yang kita? Jika kita sampai kepada akhirnya. Teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Itu baru kita adalah rumahnya. Pasti diterima di Yerusalem Baru. Kalau soal mati semua sampai di Yerusalem Baru. Sapa ada bilang? Siapa kita? Jika sampai sampai kepada akhirnya kau teguh. Teguh berpegang. Jadi kita itu apa? Teguh. Teguh berpegang kepada kepercayaan. Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Perhatikan kata bukan cuma berpegang tetapi teguh. Teguh tidak goyang. Sampai kepada titik akhir. Bukan saudara teguh berpegang. Lima tahun lalu. Berarti sekarang kau tidak termasuk rumah Allah. Kau boleh berada di ruangan gereja ini. Tapi menurut keterangan Alkitab kau bukan rumahnya. Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi apa yang menjadi kemegahan kita ini loh. Jadi bayangkan ini kita memegahkan. Jadi kita megahkan itu bukan karena gerejanya bagus, keren, besar. Rumahmu bagus. Usahamu berhasil begitu. Yang kamu megahkan. Ini loh yang menjadi kemegahan kita. Kepercayaan kita terus semakin hari semakin teguh. Pengharapan kita kepada Tuhan semakin hari semakin teguh. Itu loh kemegahan. Kemegahan sebagai rumah Allah. Ini harus diusahakan sampai kepada titik terakhir. Waktu kepala gereja itu datang dan menjemput kita. Tegah. Tegah. Sehat walafiat. Tiba-tiba eh mati. Coba. Orang sekarang apa? Lebih lama ada di Di tempat gym Tempat fitness Coba saya bilang ke saudara Orang tidak mau di fitness Kalau misalnya dia bayar Bayar iuran Per bulan Lalu setiap hari cuma setengah jam Boleh ada di tempat fitness Orang tidak mau jadi anggota Di situ Satu jam bagaimana? Tidak, coba saudara tanya Orang-orang yang pergi fitness Mereka bayar untuk satu bulan Bila perlu ada Dari pagi sampai sore dia di situ Lalu sekarang orang Di gereja maunya Satu jam paling lama Kalau ada yang setengah jam Aduh Menyenangkan Dimana itu? Gereja setengah jam Coba Orang sebenarnya sama saja Sudah dengan anak-anak sekolah Coba Pelajaran yang paling menyenangkan di sekolah Pelajaran apa? Apa yang menyenangkan? Waktu pelajaran Tidak ada gurunya Itu pelajaran yang paling menyenangkan Guru saki Celaka Mati Murid-muridnya tidak ada yang sedih Matematika Tidak masuk Aduh pas Kita tidak belajar Mau ulangan? Tidak jadi Itu pelajaran yang paling menyenangkan di sekolah Orang semua apa? Bahura Kalau zaman sekarang Langsung batik tok Tidak ada pelajaran Di kelas Jadi gereja Menyenangkan tidak? Menyenangkan Kalau tidak ada? Tidak ada ibadah Kalau ibadahnya bermain Nah ini Gereja paling menyenangkan Kenapa mereka semua menyanyi itu lagu Tidak sudah Semua Apa? Putar-putar Kok baku-baku gara Nah ini Ini saat yang paling menyenangkan di gereja Abis itu Kelar so puji-pujian Sudah Lain so di luar Lain so tidur Tidur di kursi Nah itu untuk gereja paling menyenangkan Kok baru di pehutbah Tidak usah lama-lama Nah nanti abis itu Terorang baca rita seragam Baca rita muta masya Ini Ini gereja paling menyenangkan Sudah ini Kalau modal begini Dicari oleh siapapun Dimana ada gereja modal begitu Kita mau jadi jemaat Dia bergembahlah Yang tidak munafik Mari turang apa adanya Tiba-tiba Juga ditampilkan Sudah kemarin Saya Tidak cari Tapi karena sudah direkomendasi Youtube itu malah Video itu malah muncul duluan Saya klik sedikit sih Tidak tertarik juga Itu dibahas tentang Pendeta yang disukai Di seluruh dunia Mereka langsung tunjukkan Ini artis-artis Yang tercatat Sebagai Anggota jemaat Di gereja itu di Amerika Bahkan Ada artis yang mereka sebut Wah Dia menjadi sahabat akrab Dari Bapak Gembala Sahabat karib Bukan sahabat karibnya Tuhan Sahabat karib Bapak Gembala Bapak Gembala itu ternyata Narkoba Kalau mulia dari penampilan Saya sampai Tuhan Ini ada apa Saya baca Setiap kali mereka beribadah Sepuluh ribu yang terkumpul di gereja itu Tiap ibadah Menyenangkan tidak Sepuluh ribu Yang tercatat berarti Lebih banyak dari itu Yang aktif ibadah Sepuluh ribu orang Itu terkenal Kalau saudara Klik saja namanya Terkenal Karena Beberapa artis terkenal Yang ditampilkan Tadi di Youtube Ini Artis-artis yang menjadi jemaat Di situ Mereka bangga bahkan Menjadi Anggota jemaat Ya sudah Yang lain itu Yang gereja-gereja kecil Mulai pelajari Bagaimana cara jadi besar Seperti itu Mereka lupa tentang Yesus Kristus adalah Kepala dari rumah Yang disebut rumahnya Ternyata Ternyata Kalau gedung itu disebut gereja Belum tentu itu rumah Allah Kalau rumah Allah adalah Orang yang terguh Berpegang Pada kepercayaan Pada iman Dan pengharapan Dan iman dan pengharapan itu Itu yang jadi kemegahan Wow ini nih Paling jago Bermain bass Ini nih Yang ada disini nih Paling jago Main drum Bukan itu Berimana Drumernya Berimanda Song leadernya Berimanda Apa masih ada Pengharapan kepada Tuhan Waktu ditanya Bagaimana kalau Tuhan Menjemputmu hari ini Hah Horor itu Artinya Kau tidak berharap Kepada Tuhan Kalau pengharapanmu Kepada Tuhan Justru ini Sangat berharap Tuhan datang Dan menjemput aku Duh Anak-anak masih kecil Dia betul lain Anak-anak masih kecil Ini boleh Tuhan ambil Coba Yusuf dan Maria Dengan anak-anak mereka Ternyata Yusuf Sudah lama Tidak ada Artinya Bayangkan Yusuf Mati muda Kalau Yusuf baru Tiga puluhan Dan Yusuf Sudah tidak ada Catatannya Coba Berarti Yusuf Matinya umur berapa Itu berarti Dia meninggal Mungkin Empat puluhan Atau lima puluhan Sudah tidak ada Bukankah dia Menurunkan Yesus Sebagai manusia Di bumi Kenapa dia Tidak diberi Umur panjang Lima ratus tahun Begitu Aneh Saudara Saudara ini Berpengharapan Atau tidak Pengharapannya Supaya jadi Kaya di bumi Pengharapan Macam apa Yesus Mengajar Cukup kok Kita maunya Limpa Oh tapi Ada kan Ayatnya Pendeta Yohana 10 Ad 10 Saya bilang Kesaudara Waktu orang itu Sungguh-sungguh Mencintai Tuhan Mencintai Kebenaran Firmat Tuhan Dia tahu Limpah Disitu Limpah Rohaninya Saya tidak Bila Tuhan Tuhan tidak bisa Buat kita Limpa Harta Materi Di bumi Ya ampun Gampang Sekali Bumi ini Dia punya Jangan kan Emas 10 Kilo Semua Tambang Emas Di dunia Tuhan Punya Dia yang Ciptakan Apa susah Membuat kita Jadi kaya raya Semua Serentak Itu justru Yang paling Gampang Dikerjakan Sudah tahu Tidak Itu yang Paling Murah Kalau ada Pikir Coba Orang ini Cari Gembala Yang dia Punya Program Membuat Jemaatnya Damai Sejahtera Maksudnya Damai Di hati Lalu Sejahtera Uangnya Sejahtera Ekonominya Baca Kitabmu Yesus Bilang Damai Sejahtera Itu apa Sungguhkah Yesus Adalah Kepala Dari rumah Kita Kepala Atas Kita Siapa Yang menjadi Kepala Atasmu Jangan Biarkan Saudara Berpikir Saudara Ini Dalam Mempelai Kristus Padahal Saudara Memiliki Kosong Dua Kosong Tiga Kosong Lima Kosong Berapa Mungkin Bahkan Yesus Bukan Kosong Satu Yesus Kosong Kosong Dia justru Tidak Berharap Tuhan Datang Tuhan Pokoknya Tuhan Tolong Pak kita Supaya Dia Cinta Pak kita Tuhan Tolong Pak kita Supaya Doi Cari Pak Kita Tuhan Tolong Pak kita Supaya Kita Sehat Sehat Dan Mati Nanti 300 Tahun Ini Yang disebut Gereja Perhatikan Ini Alkitab Ini Baru Salah Satu Ayat Dibaca Untuk Saudara Dan Saudara Tidak Takut Kalau Hari Ini Firman Tuhan Membuktikan Kepada Saudara Bahwa Saudara Bukan Rumah Tuhan Yang Takut Yang Penting Kita Ada Rumah Kalau Yesus Bukan Lagi Kepalamu Bukan Kepala Atas Hidupmu Kau Tidak Takut Asal Kita Banyak Doi Asal Aku Tidak Kekurangan Apa-apa Sama Den Jemaat Laudekia Wahyu Tiga Itu Nguni Rajin-rajin Ibadah Supaya Tuhan Berkatingan Ape Pekerjaan Supaya Angko Naik Gaji Supaya Lama-lama Ganti Kepala Kantor Kedudukan Begitu Tuhan Tuhan Itu Mampu Melakukan Apa Saja Tapi Yusuf Cukup Jadi Perdana Menteri Ini Boleh Ganti Firaun Tuhan Mampu Melakukan Apa Saja Tapi Daniel Cukup Menjadi Wakil Nebukad Nesar Wakil Darius Tidak Usah Ganti Darius Tidak Mampu Melakukan Apa Saja Dikimati Darius Supaya Daniel Jadi DP Raja Bikimati Pak Firaun Pak Yusuf Yang Jadi Firaun Begitu Ini Cara Pikir Tuhan Dan Alkitab Menulisnya Eh kan Orang malah Tinggalkan Rumah Tuhan Supaya Dorang Jadi Firaun Pakai Alasan Daniel Daniel Baca Emangnya Daniel Ada Daftar Dicalek Cukup Cek Alasan Ada Daniel Ada Yusuf Ada Daud Daud Baca Taruh Kira Beba DP Cerita Seandainya Memang Begitu Tujuan Tuhan Datang Di Bumi Harusnya Yesus Ganti DP Hotbah Waktu Tentang Berbahagia Bukan Seperti ini Harusnya kan Dia tidak bilang Berbahagia Yang miskin So Itu Mesti Jadi Kaya Begitu Kan Harusnya Yesus Kenapa Begini Kenapa Bukan Berbahagia Lah Diorang Yang Ganti Jadi Kaisar Sehingga Gereja Yang Memerintah Begitu Itu Paling Gampang Untuk Dilakukan Tapi Untuk Mengubah Orang Ini Menjadi Kekasihnya Yang Benar-benar Kekasih Itu Yang Susah Yesus Turun Dari Sorga Jadi Manusia Untuk Mengerjakan Hal itu Bukan Turun Fortun Semua Jadi Kaya Kali lagi Saya bilang Waktu Yesus Datang Pertama Israel Sementara Dijajah Dalam Penjajahan Roma Kalau Yesus Memang Datang Untuk Membuat Mereka Semua Mapan Ekonominya Kok Apa Susah Bikin Kalah Roma Bayangkan Kaisar Roma Jadi Kristen Kaisar Keberapa Kayak Apanya Waktu Yesus Datang Kaisar Itu Berubah Jadi Kristen Coba Harus Jangan Begitu Cara Kita Melihat Tuhan Kita Kok Saya Bilang Ke Saudara Gereja Masa Kini Semua Yang Alkitab Tidak Bahas Alkitab Tidak Tekankan Ini Yang Gereja Suka Gereja Yang Bukan Rumah Allah Bukan Rumah Allah Begini Kalau Saudara Perhatikan Matius Markus Lukas Yohanes Kisah Rasul Terus Yang Membahas Kelahiran Yesus Cuma Dua Kitab Matius Lukas Markus Dan Yohanes Tiba-tiba Socerita Coba Kalau Baca Yohanes Langsung Yesus Beber Layanan Dia Nggak peduli Soal Yesus Dilahirkan Kapan Bukankah Dia Luar Biasa Peristiwa Peristiwa Yang Dianggap Penting Oleh Alkitab Ditulis Oleh Keempat Kitab Matius Markus Lukas Yohanes Kenapa Bukan Kelahiran Yesus Baca Kematian Dicatat Oleh Keempat Kitab Dan gereja Nggak peduli Soal Klas Apa Itu yang Nggak War Itu yang Gereja Tekankan Coba Coba Sudara Ini Rumah Ala Atau Rumah Sampai Rumah Cek Hati-hati Sudara Apa yang Alkitab Tulis Seharus Seharus Seharusnya Membuat Membuat Orang Iyokan Ada banyak Hal yang Terjadi Yohanes Bilang Begini Seandainya Semua Yang Yesus Lakukan Ditulis Tidak Ada Buku Yang Sanggup Memuatnya Berarti Peristiwa Peristiwa Penting Yang Diangkat Dan Dicatat Itu berarti Dianggap Penting Oleh Tuhan Bayangkan Kalau Matiuso Tulis Markuso Tulis Lukas Masih Tulis Yohanes Tulis Lagi Kisah Rasul Surat-surat Para Rasul Eh Masih Menulisnya Harusnya Berarti Ini yang Penting Sekali lagi Catatan Kelahirannya Cuma Ditulis Dalam Dua kitab Dan itu Nyanda Lama-lama Nyanda Panjang-panjang Coba Surat-surat Baca Hati-hati Jangan Biarkan Kita Berpikir Kita Dalam Rumah Allah Selama Padahal Tuhan Coret Karena Semukan Rumah Sementara Berarti Yang akan Diterima Cuma Rumah Yang Dikepalai Oleh Yesus Rumah Yang Ditempati Oleh Rokudus Rumah Kesukaannya Rumah Yang membuat Dia Kerasan Tinggal Di situ Saudara Tidak suka Ibadah Tidak suka Memuji Tuhan Tidak suka Menyembah Tidak suka Mendengarkan Firman Tidak suka Lalu Saudara Berpikir Saudara Rumah Allah Kau Tidak Menyukai Tuhan Kok Masa Kau Rumah Allah Apalagi Kau Bicara Kudus Ya Ampun Ses Siapa Mau dapat Baking Itu Dia Orang Kudus Masih Bisa Berpikir Najis Ternyata Dengar Baik Kalau Orang Kudus Masih Bisa Berpikir Najis Saya Ingin Tekankan Dan Ini Alkitab Orang Najis Tidak Mungkin Berpikir Kudus Dengar Baik Baik Orang Kudus Saja Masih Bisa Lewat Hal Yang Najis Karena Orang Hidup Di Dunia Yang Najis Di Medsos Yang Najis Di Internet Yang Najis Di Televisi Yang Najis Yang Kudus Saja Bisa Najis Waktu Saudara Tidak Menyukai Hal Yang Kudus Apa Saudara Pikir Saudara Bisa Tiba Tiba Kudus Ini Cerita Bagaimana Ini Cerita Bodoh Dari Mana Waktu Yesus Bukan Kepala Di Waktu Yesus Bukan Kepala Atas Rumah Atas Hidup Ternyata Sampai Sekarang Saya Saja Tidak Bisa 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 Masih Saja Ada Yang Salah Apalagi Orang Yang Tau Tau Memang Dia Tidak Menyukai Firman Tuhan Tidak Suka Dengan Ibadah Tidak Suka Dengan Ketaatan Apa Dia Suka Tentang Kekudusan Nanti Tadi Soal yang Kudus Ini Semua orang Ini Mau Tapi Orang Yang Belajar Mencintai Tuhan Dia Akan Belajar Untuk Menguduskan Dirinya Rasanya Rasanya Lupa Mutar Tidak Dalam Nama Yesus Bila Perlu Langsung Lapor Itu Itu Postingan Itu Apa Disini Ada yang Begitu Atau Saudara Cek Klik Dulu Akhirnya Sudah Dia Muncul Berikutnya 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 Sampai Saudara Sohadir Ibadah Tetap Ini Najis Tetap Ada Di Pikiranmu Sudah Pikir Apa Bisa Gampang Eh Saudara Sampai Sekarang Saya Berdoa Dalam Nama Yesus Semua Memori Yang Tidak Baik Yang Ada Di Pikiranku Engkau Mampu Tuhan Membuat Aku Melupakan Segalanya Itu Doa Saya Ini Memperjuang Hidup Kudus Apalagi Saudara Ilmu Lia Ibadah Ini Mau Lia Pus Dingan Ibadah Ini Mau Saudara Tubuhmu Ada Lurma Alam Begitu Tuhan Tolong Memain Orang Begitu Meremekan Tuhan Boroboro Memegahkan Ini Kalau Saudara Tidak Mau Memegahkan Iman Yesus Pemimpin Iman Saudara Tidak Mau Memegahkan Hidup Beriman Hal-hal Yang Membawamu Kepada Iman Yang Sejati Hah Lalu Kau Akan Ke Sorga Aduh Orang Benar Hidup Iman Berarti Kalau Dia Tidak Mau Memiliki Iman Tidak Mau Beriman Dia Bukan Orang Benar Itu Orang Benar Yang Sudah Mati Karena Orang Benar Cuma Hidup Karena Iman Coba Ini Baca Sama-sama Tiga Sebab Di Dalamnya Nyata Kebenaran Allah Yang Bertolak Dari Iman Dan Memimpin Kepada Iman Bayangkan Dari Iman Kepada Iman Bukan Dari Iman Kepada Orang Jadi Kaya Raya Dari Iman Kepada Iman Seperti Ada tertulis Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman Lalu Kau Tidak Menyukai Iman Berarti Kau Tidak Menyukai Hidup Ini Kemegahannya Kemegahan Rumah Allah Ini Orang benar Akan hidup Oleh Iman Firman Tuhan Menimbulkan Iman Saudara Tidak Suka Firman Tuhan Harusnya Kalau kau Menyukai Firman Tuhan Firman Tuhan Kelar Kelar Saudara Suka Kan Begitu Duh Semua siang Masih Mubah Jalan Kuncikan Ini Aduh Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Saudara Membiarkan Telingamu Cuma Terbuka Kepada Hal-hal Yang Tidak Pernah Menimbulkan Iman Yang Ada Juga Membuat Iman Kandas Membuat Iman Gugur Dan Itu Yang Saudara Pasti Suka Dengar Lalu Kau Menyebut Diri Kau Adalah Orang Yang Beribadah Tempoh Apa Semakin Kau Membiarkan Firman Tuhan Masuk Dan Menguasai Hidupmu Kau Akan Semakin Menyukai Kali Yang Kudus Ini Tidak Normal Kepada Manusia Pada Umumnya Tapi Orang Yang Hidup Benar Akan Menyukai Ini Hal-hal Yang Benar Hal-hal Yang Kudus Coba Sudara Betul Ini Tidak Wajar Kepada Manusia Duniawi Tapi Tapi Ini Sangat Wajar Kepada Orang Yang Lahir Baru Ses Bahut Bajang Terlalu Keras Bagus Angkau Baca Sebab Sekalipun Kamu Ditinjau Dari Sudut Waktu Sudah Seharusnya Menjadi Pengajar Sesekau Anda Pernah Kasih Kesempatan Kita Mengajar Di Muka Tanah Ajar Di Rumah Di Rumahmu Di Tempat Pekerjaan Sudah Belum Saudara Baca Kisah Rasul Dan Saudara Ketemukan Di Sana Gireja Mula Mula Maksud Saya Itu Kan Mereka Ribuan Harusnya Berarti Banyak Pengajar Ternyata Tidak Pengajar Suma Para Rasul 12 Orang Selebihnya Dua orang Mengajar Di Baca Dengan Lengkap Itu Cara Tuhan Mengajar Bukan Semua Kasih Baku Ganti Disini Sekalipun Kamu Ditinjau Sudah Sudah Seharusnya Menjadi Pengajar Kamu Masih Perlu Lagi Diajarkan Asas Asas Pokok Dari Penyataan Allah Kamu Masih Memerlukan Susu Bukan Makanan Keras Lalu Sebab Barang Siapa Masih Memerlukan Susu Ia Tidak Memahami Ajaran Tentang Kebenaran Sebab Ia Adalah Anak Kecil Sestorong Sotua Iyo Tapi Imanmu Tetap Saja Kanak-kanak Itu Sebabnya Setiap Kali Khotbanya Keras Kau Tidak Bisa Terima Tetapi Makanan Keras Adalah Untuk Orang-orang Dewasa Setelah Makanan Keras Orang-orang Dewasa Tidak Sono Samua Artinya Kamu Ternyata Masih Anak Kecili Nanti Kalau Hotbaya Bikin Tatawa Baru Saudara Mau Buka Mata Bagus Taruh Disini Jok Sapa Pelawa Jok Bagi itu Supaya Khotbah Disukai Coba Cek Yesus Pek khotbah Kalau ada Dia Apa Sama Denk Komika Coba Cari Kalau dapat Cuma Apa Ini Para Pengkhotbah Ini 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 Sebenarnya Tuhan Sementara Melucu Disini Ini Ada Sense Of Humor Jok Cari Kalau dapat Paulus Ada Bah Humor Jok Cari Sebenarnya Harusnya Melihat Keadaan Gereja Masa Kini Gereja Sudah Dipenuhi Dan Cuma 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 Anak-anak Kecil Dp Umur 60 70 80 90 Tapi Sebenarnya Semua Anak-anak Kecil Tidak Suka Dengan Khotbah Keras Makanan Keras Dianggap Itu bukan Berita Kesukaan Berita Kesukaan Kalau yang bikin Saudara Tertawa Harusnya Dengan Kedewasaan Kita Di dalam Tuhan Saudara Bukan Bukan Terpengaruh Dengan Pengajaran Pengajaran Sesat Saudara Justru Kalau boleh Saudara Kese Apa Apa Pencerahan Oh Seharusnya Bukan Itu Seharusnya Begini Pengertian Ya Saya Tidak Terlalu Kenal Dengan Ada Youtuber Yang Muncul Yang Kemudian Menjadi Apologet Membela Iman Kristen Saya Aduh Bayangkan Ini Anak Anak Ninta Udah Sekolah Tempo Apa Nggak Sekolah Teologi Kok Bisa Pustingan Pustingan Yang Nggak Ada Guna Itu Yang Jadi Pustingan Coba Saudara Eh Orang Nggak Ada Alasan Nanti Waktu Tuhan Datang Saudara Tidak Ada Alasan Untuk Berkata Tuhan Nggak Ada Kesempatan Nggak Ada Doi Nggak Nggak Ada Apa Lih Sepanjang Hari Di FB Tapi Nggak Ada Kesempatan Untuk Memberitahu Kebenaran Nggak Ada Kesempatan Untuk Bercerita Tentang Apa Yang Tuhan Taruh Di Hatimu Tidak Tidak Ada Alasan Sudara 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 Mesti Tahu Kalau Engkau Adalah Murid Yesus Kalau Sudara Sungguh Adalah Rumahnya Sudara Pikir Gampang Sudara Sudara Diterima Asal Sudaranya Bapan Curi Begitu Kau Tidak Melakukan Firmannya Tidak Pernah Menjadi Saksi Hati Hati Loh Hai Hamba Yang Jahat Dan Malas Tuhan Bila Lempar Dia Bayangkan Itu Hamba Yang Tidak Menjalankan Talentanya Ada Kan Pemahaman Soalnya Oh Ini Dia Tetap Selamat Coba Baca Baca Mana Mana Itu Ini Ini Perumpamaan Yang Yesus Cerita Maka Jawab Tuhannya Itu Hai Kamu Hamba Yang Jahat Dan Malas Jadi Kamu Sudah Tahu Bahwa Aku Menuai Di Tempat Dimana Aku Tidak Menabur Dan Memungut Dari Tempat Dimana Aku Tidak Menanam Campakanlah Hamba Yang Tidak Berguna Itu Kedalam Kegelapan Yang Paling Gelap Di Sana Akan Terdapat Ratap Dan Kertak Gigi Jadi Mana Naraka Sayang Kalau Kau 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 Kerjamu Hati Kau Tidak Punya Waktu Untuk Bercerita Tentang Tuhanmu Untuk Bercerita Tentang Hidupmu Yang Tuhan Ubahkan Katanya Tentang Karena Sekali Lagi Ini Masuk Neraka Tuhan Yang Pinat Tulis Neraka Di Sini Tapi Kegelapan Yang Paling Gelap Di Sana Terdapat Ratap Dan Kertak Gigi Ini Neraka Namanya Karena Kalau Dia Murid Yesus Pekerjaannya Adalah Pergi Beritakan Injil Nah Sekarang Mungkin Tuhan Tidak Usah Pigi Gunakan Mesos Untuk Itu Jangan Justru Disini Dapat Kesempatan Cari Cewek Ada Istri Cari Cewek Kan Ibu Ibu Sekarang Memang Gila Di atas Yang Gila Ada Suami Sudah Securkat Pak Orang Lain Tapi Suaminya Tidak Bisa Membahagia Kanku Biar Jotun Dua Cuma Baca Cerita Mana Membahagiakan Nah Tentu Apa Mau Jadi Berkat Kalau Saudara Tidak Melatih Diri Menyukai Yang Kudus Saya Sudah Ingatkan Saudara Medsos Bukan Tempat Youtube Youtube Bahkan Bukan Tempat Itu DPI Mengerikan Semua Tuh Yang Kan Baca Alkitab Tadi malam Saya masih Lihat Baca Alkitab Setata Lama Saudara Ya ampun Napa Napa Jijik Jijik Tuhan Marah Karena Yang Kudus Saja Waktu Dia Melihat Yang Najis Bisa Jadi Najis Apalagi Orang Yang Memang Dasarnya Tidak Mau Dengan Kekudusan Memang Memang Yang Ada Di Pikiran Cuma Bagaimana Dia Pernah Mendengar Pak Gilbert Lumoindong Dia Bagaimana Ini Bapak Mas Somol Dia Mata Sampai Dia Ngeradar Dia Cari Yang Nimbole Liyah Bukan Yang Dimulai Liyah Tiba-tiba Dia Cari Itu Kira-kira Ada Dimana Pak Gilbert Itu Kan Laki-laki Hati-hati Laki-laki Kalau Perempuan Harusnya Apalagi Perempuan Tau-tau Perempuan Perempuan Kudus Tiba-tiba Postingan Masuk Tiba-tiba Tiba-tiba Bukan Bukan Cari-cari Yang Kali Kan Begitu Langsung Muncul Namanya Saya Benar-benar Sedih Betul Sedih Beberapa hari Ini Karena Saya Maksudnya Berharap Ada orang-orang Tertentu Yang Terpikir Harusnya Kan Ngana Jadi Sesuatu Di medsos Oke Belum Sempurna Tapi Bukan Begini Postingan Entah Apa Saudara Padahal Orang-orang Itu Sebenarnya Bukan Tapi Sudara Tidak Ada Hubungan Tapi Karena Saya Tau Ini Orang-orang Rungani Saya Tau Sakyati Ses Saya Berpikir Orang-orang Yang Diharapkan Hidup Kudus Kalau Dibu Postingan Saja Model Begitu Bagaimana Yang Dibu Posting Kenapa Tuhan Menggambarkan Najis itu Seperti ragi Kecil Sedikit Saja Engkau biarkan Dan dia Akan Membuat Adonan Itu Rusakan Tidak Usah Banyak Sedikit Saja Dan itu Akan Jadi Racun Padamu Mengapa Kita Seharusnya Dengar Firman Tuhan Selalu Bersekutu Dengan Tuhan Selalu Waktu Saudara Beriman Kau Akan Memiliki Kasih Kepada Tuhan Harusnya Ini Bertumbuh Bersama Ya Iman Harap Dan Kasih Satu Korintus 13 Ini harus Ini Pasti Ada Kau Tidak Bisa Bilang Kau Beriman Kau Kau Sendiri Tidak Punya Kasih Kau Tidak Bisa Sebut Kau Beriman Kalau Kau Sendiri Tidak Punya Harapan Kepada Tuhan Itu Kemagahan Kita Jangan Posting Yang Tidak Tidak Posting Yang Tidak Menyebabkan Orang Lain Justru Ingat Tuhan Harusnya Kan Begitu Melihat Postingan Orang Ingat Tuhan Melihat Postingan Orang Duh Aku Kan Sebenarnya Orang Lahir Baru Harusnya Aku Hidup Kudus Terima kasih Untung Dia ada Posting Pak Kok Saudara Mari Hati Hati Oke Saudara Tidak Bisa Kalimantan Tidak Bisa Pigi Sumatera Tidak Bisa Pigi Tapi Itu Kalau Saudara Kuat Sudah Itu Sebabnya Mengapa Kau Perlu Sangat Bina Hubungan Dulu Dengan Tuhan Kalau Saudara Baca Cara Yesus Memimpin Para Murid Bukan Dia Pe Pe Ikopadia Langsung Dia Utus Kan Tidak Ada Waktunya Sampai Saudara Benar Sudah Siap Nah Kalau Medsus Tidak Tepat Untukmu Berarti Ada Cara Yang Lain Kalau Medsus Justru Cuma Merusak Cara Hidupmu Saya Sampai Bilang Saudara Buang Saudara PKP Karena Lebih Baiknya Tidak Tidak Mudah Menjadi Rumah Allah Coba Yang terakhir Kita Baca Kembali Ayat Kemarin 1 Korintus 6 Kita Sudah Dibeli Dan Harga Kita Lunas Dibayar Baca Baca Lagi 3 Atau Tidak Tahukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Bait Roh Kudus Ulang Bayangkan Saudara Kita Mesti Sadarkan Diri Kita Hey Tubuh Ini Jangan Bilang Yang penting Hati Eh Sana Ada Tulis Tubuh Bukan Ada Bilang Yang penting Hati Kudus Tubuh Harus Kudus Kalau Tubuhmu Harus Kudus Mata Telinga Mulut Kudus Tidak Tahukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Rumah Roh Kudus Bait Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Roh Kudus Itu Diam Di Dalam Kita Tinggal Di Dalam Kita Karena Kita Adalah Rumah Roh Kudus Roh Kudus Yang Kamu Peroleh Dari Allah Dan Bahwa Kamu Bukan Bilih Kamu Sendiri Ad 20 Sebab Kamu Telah Dibeli Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Muliakanlah Allah Dengan Tubuhmu Jangan Biarkan Orang Justru Menghina Menghina Tuhan Karena Lihat Pasodara Karena Lihat Postingan Orang Malah Menghina Tuhan Gimana Lu Di Atas Pelayan Altar Pekerjaan Pelayan Altar Pekerjaan Di Ladang Tuhan Lihat Bagaimana Gereja Bisa Menjadi Representasi Allah Di Bumi Ini Bagaimana Pake Alasan Lagi Ini Itu Ini Itu Oh Yang penting Kau hati Kau Angkupi hati Kudus Tubuhmu Kudus Harus Ingatkan Dirimu Ini Tubuh Bukan Lagi Milikku Milik Allah Dibayar Dengan Darahnya Muliakan Allah Dengan Tubuhmu Tapi Tubuh Kan Bagus Jadi Memuliakan Allah Dengan Tubuh Jadi Sudah Saatnya Aku Buka Baju Supaya Orang Lihat Tubuhku Bagus Kan Bodoh Ini Coba Dan Ini Yang Terjadi Dimensos Sampai Tuhan Ini Mau Sampai Kapan Ini Model Begini Kalau 2024 Model Begini 2030 Nanti Seperti Apa Yang Penting Reja Jadi Besar Jemaat Banyak Pendeta Banyak Doi Apalagi Jemaat Apalagi Ini Sedang Terjadi Sekarang Taruh Di hati Itu sebabnya Rajinkan Dirimu Bersekutu Dengan Firmannya Dalam Doa Tuh Renungkan Dia Bersekutu Dalam Dalam Ibadah Men Menjauh Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Seperti Dibiasakan Beberapa Orang Tetapi Marilah kita Saling Menasehati Dan Semakin Giat Melakukan Ibadah Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Ditulis Penulis Surat Berani Tahun Berapa Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Sekarang So 2024 Hari Tuhan So Menjauh Hari Bersenang Senang Itu Yang Mendekat Hati-hati Kalau Firman Tuhan Yang Bilang Jangan Kalau Saudara Lawan Berarti Kau Sedang Melawan Firman Tuhan Ini kan Firman Tuhan Yang Bilang Jangan Justru Yang Kita Mesti Lakukan Apa Semakin Giat Melakukan Ibadah Semakin Giat Ada Dalam Pertemuan Pertemuan Ibadah Jangan Ikuti Kebiasaan Beberapa Orang Menurut Pengamatan Penulis Ibrani Kalau Lihat sekarang Bukan Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Dibiasakan Oleh Banyak Orang Justru Dulu Saja Harusnya Semakin Giat Kita Melakukannya Apalagi Sekarang Jangankan Di luar Gereja Di dalam Gereja Saja Sobanyak Yang Tidak Kudus Sobanyak Yang Bahkan Melegalkan Yang Najis Tidak Kan ya enggak ada yang sempurna Semua orang masih berdosa Kok maksudnya apa? Jadi boleh berdosa Kalau kau bisa benarkan yang lain Ingat Dosa yang lain kau bisa benarkan Semua dosa kan sama dosa Kalau dosa yang lain bisa betul Berarti dosa maling boleh Berjina boleh Siapa kok yang sok kudus? Yang enggak ada kok semua berdosa Kalau begitu mari itu orang berdosa Mana ayat-ayat seperti itu mana? Justru yang selalu dibacakan kepada saudara Menjelang kedatangan Tuhan Yang kudus biarlah terus menguduskan diri Yang benar biarlah terus Melakukan yang benar Yang najis No Nggak ada backing Yang najis Yang kan ini Alkitab Ngeri tapi ini yang terjadi Coba sambil kita berdiri Mari kita baca Ini terakhir Bayangkan saudara Ayat ini Nintau ini seberapa ratus kali Sudah baca-baca disini Mungkin di gereja lain Penguatba lain Ini mau baca Ini dia Padahal ini Alkitab Dan bayangkan ini ada Di kitab terakhir Barang siapa yang berbuat jahat Biarlah ia terus berbuat jahat Barang siapa yang cemar Biarlah ia terus cemar Barang siapa yang benar Biarlah ia terus berbuat kebenaran Barang siapa yang kudus Biarlah ia terus Menguduskan dirinya Gak baik saudara Nggak usah Posting apa-apa Kalau saudara nintau Mau tulis apa Masih itu lebih tepat Pada akhirnya saudara Membuat orang menghina kebenaran Jangan biarkan kebenaran dikina Gara-gara saudara Kabishi Alkitab Banyak Terima kasih.